Ada tiga jalan pintas dalam Slip Giyok yang diberikan Lurenjue kepada Zuowen. Saat Zuowen pertama kali berangkat, dia telah melepaskan tiga kapal dewa dan menempuh tiga jalan pintas yang berbeda. Bahkan seekor kelinci yang licik pun memiliki tiga liang. Tentu saja, Zuowen telah melakukan banyak persiapan agar ia tidak lengah jika para penjaga dari tiga klan itu berhasil menangkapnya. Jalan pintas kedua adalah danau hijau tak terbatas. Perahu dewa melaju cepat melintasi danau dewa. Wuss, wuss. Di dek kapal dewa kedua, garis-garis cahaya putih menyala. Cahaya putih itu memudar, memperlihatkan sekelompok orang. Mereka adalah klan Husli. Hah, kami baik-baik saja. Di mana ini? Semua orang melihat sekeliling dan menyadari bahwa mereka masih berada di kapal dewa. Lebih jauh lagi, kapal dewa ini sama sekali tidak rusak. Mereka semua mengungkapkan ekspresi kegembiraan seolah-olah mereka baru saja selamat dari malapetaka. Sa Mei dan Tuo Seng juga muncul di geladak. Mereka melihat sekeliling dan segera menyadari bahwa ini adalah jalan pintas kedua untuk meninggalkan wilayah huksu. Apakah saudara senior Zuo sudah meramalkan bahwa sesuatu seperti ini akan terjadi, sehingga dia menyiapkan rencana cadangan. Sa Mei dan Ta Seng saling berpandangan dan melihat ketidakpercayaan di mata masing-masing. Jenis pengamatan dan ketelitian seperti apa yang dibutuhkan seseorang untuk mampu berpikir secara menyeluruh dalam proses melarikan diri. Mereka berdua bahkan semakin kagum dan mengagumi Zuo Wen. Zuo Wen dan San Ling Yun adalah orang terakhir yang muncul di dek kapal. Di bawah tatapan penuh hormat dari orang-orang huksu, mereka berdua segera datang ke haluan kapal. Ini adalah Danau Blojade, dan danau ini mengarah ke perbatasan terpencil lainnya di wilayah huksu. Selama kamu meninggalkan Danau Blojade, pada dasarnya kamu akan tiba di perbatasan kota huksu. San Ling Yun berdiri di haluan kapal, mengamati sekelilingnya, dan langsung mengerti maksudnya. Kecepatanku terlalu lambat, aku harus mempercepatnya. Kalau tidak, si Kou Hongfei akan menyusulku. Mata Zuo Wen tampak suram saat dia mulai mengumpulkan semua kekuatan dewa di tubuhnya dan menyalurkannya ke dalam formasi susunan di permukaan kapal dewa. Pada saat yang sama, Zuo Wen juga meminta semua orang dide untuk menyalurkan kekuatan dewa mereka ke formasi mantra di sekitarnya dan bekerja sama untuk meningkatkan kecepatan kapal dewa. Tentu saja tidak ada seorang pun yang akan menolak. Dengan bantuan semua orang, susunan di permukaan kapal dewa bersinar dengan cahaya yang lebih terang. Terlebih lagi, formasi itu mengumpulkan kekuatan ilahi semua orang dan mengumpulkannya di ekor kapal ilahi. Kemudian, ia melepaskan asap yang sangat menyilaukan. Setelah itu, kapal dewa itu seperti harimau ganas yang baru saja dilepaskan dari kandangnya. Kecepatannya tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Kemanapun ia lewat, bahkan bayangannya pun tidak dapat dikenali. Orang hanya bisa melihat ekor kapal yang panjang dan indah itu. Tidak lama kemudian, kapal dewa itu bergegas keluar dari Danau Dewa Darah Giok. Di ujung Danau Darah Giok, ada lengkungan batu besar. Di depan lengkungan batu itu berdiri sebuah pilar suci berwarna putih bersih. Di pilar suci itu, terukir kata-kata, Heksu Rilem. Semua orang tahu bahwa ini adalah salah satu perbatasan alam huksu. Namun, yang menyebabkan ekspresi semua orang menjadi jelek adalah adanya banyak sosok yang melayang di udara di belakang lengkungan batu, seolah-olah mereka tengah menunggu sesuatu. Semua toko ini mengenakan pakaian perang berwarna emas dengan simbol khusus berupa tetesan air berwarna emas pada pakaian tersebut. Itu klan Jinsui. Seperti yang diharapkan, tiga klan besar telah menyiapkan rencana cadangan. Mereka telah mengirim sekelompok orang untuk menunggu di sini, kata San Lingyun sambil mengerutkan kening. Di sisi lain, ketika kapal Dewa Zuawan muncul, para kultifator klan Jinsui yang telah lama menunggu terbang ke udara seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. Masing-masing dari mereka melepaskan aura mereka yang kuat. Ada lebih dari seribu kultifator klan Jinsui yang menunggu di sini, dan tidak ada satupun dari mereka yang lemah. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya dengan hidung mancung. Dia memiliki kultifasi terkuat di kelompok ini, tetapi dia hanya berada di tahap awal alam transformasi bintang kuno. Perlu diketahui bahwa para ahli paling elit dari tiga klan besar pada dasarnya telah dibawa ke kota suci huksu oleh tiga pemimpin klan besar. Dapat dikatakan bahwa mereka semua telah dimusnahkan. Adapun para pembudidaya yang tersisa yang menunggu di sini, kekuatan keseluruhan mereka secara alami jauh lebih rendah daripada para ahli elit yang dibawa oleh tiga pemimpin klan besar. Misi utama mereka hanyalah menangkap ikan yang lolos dari jaring husli. Sayangnya, mereka tidak berhasil menangkap ikan. Sebaliknya, mereka menangkap seekor hiu yang cukup kuat untuk membunuh mereka. He he, setelah menunggu sekian lama, surga benar-benar tidak mengecewakan mereka yang menunggu. Akhirnya, seekor ikan yang lolos dari jaring telah muncul. Kalian semua pasti anggota biasa klan husli, kan? Kau mungkin tidak cocok dengan kami. Jika kau turun dan menyerah sekarang, kau mungkin punya kesempatan untuk hidup. Jika tidak, jangan salahkan aku karena... Pria berhidung mancung itu menyeringai dan berdiri di depan kelompok itu. Ia memegang pedang besar di tangannya dan menunjuk dengan arogan ke arah Zwa Wen dan yang lainnya. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, sebuah bintang yang amat besar tiba-tiba jatuh dari langit dan menghantam tubuh lelaki berhidung bengkok itu dengan keras. Percihkan. Pria berhidung mancung itu menyemburkan darah dan terpental oleh bintang. Dia hanya sempat berteriak sebelum tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan bintang yang mengerikan dan hancur berkeping-keping. Jiwanya bahkan lebih menderita. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan tubuhnya sebelum menghilang begitu saja. Jangan bertele-tele dan menyebalkan. Siapapun yang berani menghalangi jalanku akan mati. Zwa Wen hanya mengangkat tangan dan dengan santai membentuk satu bintang untuk menghancurkan manusia berhidung bengkok itu. Orang-orang yang awalnya bersiap untuk bertarung hebat dengan si hidung bengkok itu baru saja tergerak oleh perkataan si hidung bengkok itu ketika mereka melihat adegan si hidung bengkok terbunuh dalam satu gerakan. Seluruh adegan itu berubah menjadi keheningan yang aneh. Kalian semua, ikutlah denganku. Ruang di tangan kanan Zwa Wen berubah sedikit, dan banyak bintang besar muncul dari udara tipis. Kemudian bintang-bintang ini mulai menyerbu kelompok itu tanpa jejak dan mulai menghancurkan mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Ceritan memilukan terdengar satu demi satu. Di bawah serangan bintang-bintang ini, pasukan yang terdiri dari beberapa ribu orang ini benar-benar dikalahkan, menangisi ayah dan ibu mereka. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, kelompok ini musnah total. Tidak ada satu orang pun yang selamat. Zwa Wen tidak berekspresi. Setelah menghancurkan kelompok Lan Jinsui dalam waktu singkat, dia terus mengemudikan kapal dewa itu kekejauhan dengan kecepatan kilat. Namun tak lama kemudian, San Ling Yun yang berdiri di samping Zwa Wen, menggenggam erat lengan Zwa Wen dan berkata dengan suara gemetar, Murid, dia. Dia berhasil menyusul lagi. Zwa Wen menarik napas dalam-dalam, dan tatapan matanya menjadi semakin dingin. Dia tentu tahu siapa yang sedang dibicarakan San Ling Yun. Dia adalah si Kou Hong Fei. Apakah jangkauan indera ketuhanan alam bebas agung begitu luas? Kapal suci kita telah melarikan diri dari wilayah Heksu. Bagaimana dia masih bisa mendeteksinya? Kata Zwa Wen dengan kaget dan marah. Jangkauan indera ketuhanan alam kecemasan agung jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan alam pemecah surga. Leluhur pernah berkata bahwa jangkauan indera ketuhanan dari alam kecemasan agung yang paling lemah, tahap awal alam kecemasan agung, setidaknya seluas sebuah alam. 4092 Si Kou Hong Fei seharusnya berada di tahap tengah kesengsaraan besar Kiankun. Indera ketuhanannya seharusnya hanya mencakup satu wilayah. Selama kita belum bisa menyingkirkannya minimal di satu wilayah, kita tidak akan pernah bisa menyingkirkannya. Kata Wen sambil mengerutkan kening. Sa Mei dan Tuo Seng tersenyum pahit dan mengangguk. Zwa Wen sedang berpikir keras, ada sedikit keraguan di matanya. Ledakan. Tiba-tiba, kapal dewa berguncang hebat seolah-olah telah dihantam oleh pukulan berat. Kecepatannya juga menurun tajam seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Benda-benda kecil, kalian tidak akan bisa lari dariku. Kemana pun Anda pergi atau seberapa cepat Anda berlari, Anda tidak akan dapat melarikan diri. Aku masih bisa menangkapmu. Kekeke, jangan buang-buang waktumu. Suara seram si Kou Hongfei datang dari belakang kapal dewa. Dia berhasil menyusul kapal dewa kedua dan menguasainya dengan kokoh. Sa Mei, Tuo Seng, sampaikan perintahnya. Gunakan cakram formasi teleportasi lagi dan teleport ke kapal dewa ketiga. Perintah Zwa Wen dengan tenang. Sa Mei dan Tuo Seng sangat takut sehingga wajah mereka menjadi pucat. Sa Mei berkata dengan getir, kakak senior Zwo, kita tidak akan bisa melarikan diri. Si Kou Hongfei terlalu kuat, indra ketuhanannya terlalu luas, kita tidak akan bisa lolos darinya. Cepatlah pergi. Zwo Wen memarahi. Sa Mei dan Tuo Seng menundukkan kepala. Namun, mereka tidak lamban saat menyampaikan perintah Zwa Wen. Dengan cepat, de itu menyala dengan sorotan cahaya teleportasi. Para anggota suku Huk Su yang menerima perintah itu menghancurkan cakram formasi teleportasi kedua tanpa ragu-ragu. Setelah beberapa saat, sebagian besar anggota suku Huk Su telah diteleportasi. Hanya Zwa Wen, San Linyun, Sa Mei, dan Tuo Seng yang tersisa di kapal dewa. Hah, formasi teleportasi sialan lagi, semut licik, kalian terlalu hina. Si Kou Hongfei, yang mengejar di belakang, segera menyadari cahaya teleportasi di kapal dewa. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Tanpa ragu, dia menghantamkan telapak tangannya ke kapal dewa. Kapal dewa tidak dapat menahan serangan yang mengerikan itu dan mulai runtuh. Kapal itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Murid, ayo berangkat. San Linyun, Sa Mei, dan Ta Seng juga mengeluarkan cakram formasi teleportasi mereka dan mengaktifkannya. Ketika cahaya putih menyelimuti mereka, mereka menyadari bahwa Zwa Wen tidak menggunakan susunan teleportasi. Murid, kamu. San Linyun menatap Zwa Wen. Matanya dipenuhi keraguan dan kebingungan. Jika kita terus berlari seperti ini, akhirnya kita akan tertangkap. Kalau kita tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari si Kou Hongfei, pelarian kita akan sia-sia. Hanya satu di antara kalian yang bisa menghentikannya dan memberi waktu bagi kalian semua untuk berhasil melarikan diri. Zwa Wen berkata lembut dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Keraguan di mata San Linyun lenyap dan digantikan oleh ketidakpercayaan dan air mata. Tidak. San Linyun mengerahkan segenap tenaganya untuk meneriakan kalimat ini, namun pada akhirnya suaranya tenggelam oleh cahaya teleportasi. Zwa Wen berdiri diam di atas kapal, mengabaikan kapal yang akan hancur. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Melalui celah-celah yang tak terhitung jumlahnya, dia dengan dingin menatap sosok di luar kapal. Si Kou Hongfei, biarkan aku melihat seberapa kuat ahli dari alam bebas seagung itu. Saat Zwa Wen bergumam pada dirinya sendiri, kapal dewa itu akhirnya runtuh dan musnah. Tidak jauh di belakang kapal dewa, sebuah bayangan perlahan muncul. Akhirnya, bayangan itu menyusut dan berubah menjadi seorang anak laki-laki berambut abu-abu. Dia adalah si Kou Hongfei yang mengejar mereka. Wajah si Kou Hongfei muram. Ini adalah kedua kalinya dia diguncang. Tak disangka, dia, sang penjaga wilayah Goldwater dan ahli bencana besar langit dan bumi, mengejar sekelompok semut yang bahkan belum mencapai alam transformasi bintang kuno. Mereka telah berhasil melarikan diri dua kali. Kalau orang lain tahu tentang ini, dia akan kehilangan mukanya. Hmm. Si Kou Hongfei, yang hendak pergi, tiba-tiba mengerutkan kening. Ia melambaikan lengan bajunya dan mendorong kembali bintang tunggal natal yang terbang di belakangnya. Si Kou Hongfei perlahan berbalik dan melihat tidak jauh dari tempat kapal dewa hancur, seorang pemuda samar-samar mengambang dan menatapnya dengan tatapan tajam. Siapa kamu? Seorang kultifator alam transformasi bintang kuno yang lemah pada tahap awal sebenarnya tidak pergi dan tetap di sini untuk menunggu kematian. Si Kou Hongfei mengangkat alisnya dan menatap Zwa Wen dengan nada mengejek. Setelah mengetahui bahwa Zwa Wen baru berada di tahap awal alam transformasi bintang kuno, ada sedikit rasa jijik di kedalaman matanya. Dia sama sekali tidak menganggap serius Zwa Wen. Maafkan aku, aku tidak menunggu kematian. Aku menunggumu, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Dia dengan cermat mengamati Si Kou Hongfei dan semakin yakin dalam hatinya. Meskipun Si Kou Hongfei tampak baik-baik saja, dia bisa merasakan dengan jelas bahwa aura Si Kou Hongfei sangat lemah. Dibandingkan dengan saat dia pertama kali muncul, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, permukaan tubuh Si Kou Hongfei dipenuhi retakan. Retakan ini seperti tato dan tampaknya sulit dihapus. Jelas, bukan karena Si Kou Hongfei tidak ingin menghapus retakan ini, tetapi karena ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Tidak diragukan lagi bahwa luka Si Kou Hongfei dalam pertempuran dengan Lu Yuanba lebih serius dari yang dibayangkan Zwa Wen. Zwa Wen tahu bahwa ia mampu memenangkan pertempuran ini. Tentu saja, ini juga karena Zwa Wen menduga bahwa Si Kou Hongfei terluka parah, jadi dia mengambil risiko untuk tinggal dan mengulur waktu bersama Si Kou Hongfei. Kalau tidak, jika Si Kou Hongfei mengejarnya dalam kondisi puncaknya, Zwa Wen pasti akan berbalik dan pergi tanpa berpikir dua kali. Dia tidak akan melawannya secara langsung. Menunggu aku. Si Kou Hongfei tertegun, lalu dia mencibir, apakah kau menungguku membunuhmu? Tidak, aku menunggu kamu dibunuh olehku. Kekuatan penghancuran diri leluhur lu pasti tidak menyenangkan, bukan. Berapa banyak kekuatan yang bisa kamu gunakan sekarang? Kata Zwa Wen acuh tak acuh. Si Kou Hongfei tidak dapat menahan amarahnya. Dia menatap tajam ke arah Zwa Wen dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu mengejekku? Apakah kamu tidak pantas diejek? Zwa Wen tertawa. Kau sedang mencari kematian. Si Kou Hongfei sangat marah. Dia tiba-tiba melepaskan sadoles shattering domain. Seperti bayangan yang tak terlihat, dia terbang keluar dan menyerang Zwa Wen. Saat sadoles shattering domain menyelimuti Zwa Wen, Zwa Wen langsung merasakan tubuhnya bergetar. Kekuatan besar seakan menariknya dengan kuat. Akan tetapi, Zwa Wen tetap tenang karena sadoles shattering domain yang dilepaskan Si Kou Hongfei kali ini jauh, jauh lebih lemah dibanding sadoles shattering domain yang pernah dialaminya pertama kali di Absolute Divine Hall. Istirahatlah untukku. Zwa Wen tidak menyembunyikan auranya. Seperti gunung berapi yang meletus, auranya melonjak ke langit. Kemudian, di sekujur tubuhnya, bintang tunggal natal muncul entah dari mana. Bintang-bintang itu berputar mengelilingi Zwa Wen dalam lintasan oval yang aneh, membentuk domain bintang yang kuat di sekelilingnya. Stellar domain mekar dengan cahaya bintang yang cemerlang dan meledak dengan energi stellar yang mengerikan. Itu benar-benar menahan sadoles shattering domain milik Si Kou Hongfei. 4.093 Di langit di atas jajaran gunung tak berbatas, dua sosok tengah berhadapan dengan gagah berani. Salah satunya dikelilingi oleh banyak bintang, yang berputar di sekelilingnya dalam orbit berbeda, membentuk domain bintang yang sangat menakutkan. Sosok lainnya dikelilingi oleh bayangan-bayangan tak berujung, yang tampak menyebar tanpa henti, dipenuhi aura teror dan keputus asaan. Domain bintang dan domain bayangan bertabrakan, meletus dengan gempa susulan yang dahsyat. Adapun pegunungan tak berujung di bawahnya, tidak mampu menahan energi dari tabrakan kedua kekuatan itu dan runtuh satu demi satu, berubah menjadi reruntuhan. Zua Wen menghela nafas lega, akhirnya benar-benar lega. Si Kou Hongfei memang terluka parah, dan kekuatannya telah menurun drastis. Domain hancur tanpa bayangan yang telah menyebabkannya berada dalam kondisi menyedihkan, kini tidak lagi menjadi ancaman besar baginya. Zua Wen tahu betul bahwa ini terutama karena dia baru saja maju ke transformasi bintang kuno dan kekuatannya telah meningkat pesat, dan cedera Si Kou Hongfei terlalu parah. Siapa kamu? Si Kou Hongfei sedikit mengernyit saat menatap Zua Wen, merasa semakin terkejut. Meskipun kekuatannya telah menurun drastis akibat luka-lukanya, dia masih jauh lebih kuat daripada seorang kultifator transformasi bintang kuno puncak. Tetapi sekarang, pemuda di depannya ini baru saja maju ke transformasi bintang kuno, namun dia mampu memblokir domain hancur tanpa bayangannya, yang membuatnya merasa sangat tidak percaya. Khususnya, banyaknya bintang tunggal natal Zua Wen benar-benar mengejutkan Si Kou Hongfei. Ini bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang kultifator transformasi bintang kuno biasa. Pada saat ini, Si Kou Hongfei memikirkan banyak hal. Dia menatap Zua Wen dengan serius, tanpa sadar berpikir bahwa yang terakhir kemungkinan besar berasal dari salah satu dari lima domain tak terkalahkan teratas di seratus domain alam luar. Seratus domain alam luar memiliki total seratus delapan domain yang secara alami dibagi ke dalam berbagai tingkatan dan tingkatan. Suatu domain yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan beberapa domain yang lemah hanya dengan lambayan tangannya. Berdasarkan tingkatan domainnya, ada lima tingkatan, rendah, sedang, tinggi, tertinggi, dan tak terkalahkan. Domain Goldwater yang dijaga Si Kou Hongfei, domain Matadewa yang dijaga Zuyangqi, dan domain Ilusi Ungu yang dijaga Lingxinghai semuanya merupakan domain tingkat rendah yang menduduki peringkat terbawah dari seratus domain alam luar. Tentu saja, alam huksu yang mereka gabungkan untuk diserang juga merupakan alam tingkat rendah seperti mereka. Tingkat tertinggi dari alam tak terkalahkan adalah keberadaan tak terkalahkan di seluruh seratus domain luar. Masing-masing wilayah ini merupakan raksasa yang dapat memusnahkan sebagian besar makhluk hidup di hundred domains. Mereka adalah tanah suci sejati di hundred domains. Di mata Si Kou Hongfei, transformasi bintang kuno milik Zuyangqi sudah sangat kuat. Selain itu, bintang kehidupannya terlalu aneh dan kuat. Secara tidak sadar, dia mengira bahwa orang ini pastilah seorang jenius dari wilayah yang kuat, dan hatinya pun dipenuhi rasa takut. Zuyangqi tentu saja tidak tahu bahwa Si Kou Hongfei telah berpikir begitu banyak dalam sekejap mata. Dia menatap Si Kou Hongfei dengan acu-ta'acu dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak punya hak untuk tahu namaku. Si Kou Hongfei sangat marah, tetapi dia menjadi lebih waspada. Semakin arogan Zuyangqi, semakin yakin dia akan dugaannya. Oleh karena itu, meskipun dia marah, dia tetap tidak menyerang lagi. Dengan bakat dan kekuatan fellow, kau pasti bukan salah satu orang husli, kan? Si Kou Hongfei bertanya dengan acuh-ta'acuh. Zuyangqi menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa Si Kou Hongfei, yang belum pernah melihatnya sebelumnya, akan dapat mengetahui bahwa dia bukanlah salah satu orang husli. Kemampuan pengamatan Si Kou Hongfei sangat bagus, dan dia langsung melihat kilatan keterkejutan di wajah Zuyangqi. Zuyangqi menunjukkan dia menjadi semakin yakin dengan dugaannya. Rekan, jika Anda bukan salah satu orang husli, Anda tidak perlu membela mereka. Itu hanyalah tugas yang tidak ada hasilnya. Jika saudara bersedia pergi, aku tidak akan menyerangmu lagi. Kata Si Kou Hongfei. Ekspresi Zuyangqi tampak aneh. Apa yang terjadi dengan Si Kou Hongfei? Beberapa saat yang lalu, dia berteriak padanya dan melotot marah. Mengapa dia tiba-tiba berubah ke pribadiannya dan menjadi begitu mudah diajak bicara? Bagaimana mungkin Zuyangqi tahu bahwa Si Kou Hongfei tidak takut pada Zuyangqi, tetapi terlalu banyak berpikir. Dia pikir latar belakang Zuyangqi luar biasa, dan sebelum dia mengetahui kebenarannya, dia tidak mau menyinggung Zuyangqi sepenuhnya. Zuyangqi, di sisi lain, sengaja memperlihatkan ekspresi kontemplatif, tetapi tidak berbicara. Tujuan awalnya adalah untuk menunda Si Kou Hongfei dan memungkinkan orang-orang husli melarikan diri dari jangkauan kesadaran Si Kou Hongfei sesegera mungkin. Sekarang ada kesempatan besar seperti itu, dia tentu harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Lagi pula, dia sebenarnya tidak ingin melawan Si Kou Hongfei. Bagaimanapun, Si Kou Hongfei adalah ahli tertinggi dari alam bebas agung. Bahkan jika dia terluka parah, dia tetap sangat sulit dihadapi. Zuyangqi tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Rekan, apakah Anda sudah memikirkannya matang-matang? Si Kou Hongfei mengerutkan alisnya dan bertanya dengan tidak sabar. Dia tentu saja memikirkan trik kecil Zuyangqi. Oleh karena itu, dia mendesak Zuyangqi. Haha, maaf, aku masih belum bisa pergi. Itu karena ada seseorang yang sangat penting bagiku di dalam kelompok orang itu. Karena itu, saranmu, aku tidak akan menerimanya. Kata Zuo Wen perlahan. Ekspresi Si Kou Hongfei berubah sangat dingin. Dia sudah cukup memberi muka pada Zuo Wen, tetapi orang ini tidak memberinya muka sama sekali. Karena itulah, sekalipun latar belakang orang ini hebat, dia tidak bisa menoleransinya. Paling buruknya, setelah membunuh orang ini, dia akan menghancurkan bukti dan menghancurkan mayatnya. Sekalipun latar belakang orang ini luar biasa, faksi di belakangnya mungkin tidak dapat melacaknya kembali kepadanya. Memikirkan hal ini, mata Si Kou Hongfei dipenuhi dengan niat membunuh. Kalau begitu, pergilah ke neraka. Sadolet satering domain milik Si Kou Hongfei tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, ruang di dalam domain itu runtuh inci demi inci, dan kekuatan yang dahsyat meletus. Kebuntuan antara kedua domain itu telah berakhir sepenuhnya. Domain astral Zuawen mulai sepenuhnya ditekan oleh domain penghancur tanpa bayangan, dan terus menyusut dan mundur. Ekspresi Zuawen sedikit berubah. Dia tidak menyangka domain penghancur tanpa bayangan milik Si Kou Hongfei tiba-tiba menjadi begitu kuat. Pada saat yang sama, ketika Sadolet satering domain tiba-tiba menjadi lebih kuat, Si Kou Hongfei juga bergerak. Dia melesat bagai sambaran petir dan menyerbu ke dalam domain astral Zuawen dalam sekejap mata. Ledakan-ledakan-ledakan. Ketika Si Kou Hongfei menyerbu ke dalam domain berbintang, bintang-bintang dalam domain itu melesat ke arahnya seperti meteor. Ekspresi Si Kou Hongfei tenang. Tangannya bagaikan senjata paling tajam di dunia. Telapak demi telapak, ia menghancurkan semua bintang yang datang ke arahnya dari segala arah. 4094 Si Kou Hongfei mengepalkan tangan kanannya dan meninju wajah Zuawen bagaikan pelangi yang menembus matahari. Energi yang mengerikan beriak keluar seperti riak-riak di air. Dengan Si Kou Hongfei sebagai pusatnya, riak-riak itu menyebar ke segala arah, menjadi lebih padat dan lebih kuat. Ekspresi Zuawen serius saat dia mengutuk dalam hatinya. Si Kou Hongfei belum menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, menyebabkan Zuawen salah menilai kekuatan Si Kou Hongfei. Namun, Zuawen tidak panik. Sebaliknya, dia mengeluarkan pedang Dewa Ungu Emas dan menebas ratusan ribu sinar pedang dalam sekejap. Setiap sinar pedang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Kekuatannya sangat besar dan mengerikan. Pada saat yang sama, jari-jari Zuawen bergerak seperti pemain sitar yang memetik senar-sitar. Ia terus-menerus memetik senar di udara sambil menyusun formasi. Saat Zuawen terus membentuk segel, rune formasi padat mengembun di depannya, membentuk pertahanan rapat seperti jaring laba-laba. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah Zuawen selesai membentuk segel, serangan Si Kou Hongfei pun tiba. Meskipun sinar pedang Zuawen kuat dan mengerikan, mereka tidak memiliki keunggulan apapun di hadapan Si Kou Hongfei. Tinju Si Kou Hongfei yang seberat gunung itu menghancurkan puluhan sinar pedang menjadi berkeping-keping. Kemudian, Tinju Si Kou Hongfei berayun cepat seperti meteor. Seluruh tubuhnya seperti hantu saat ia bergerak melalui sinar pedang. Setiap kali ia menerobos sinar pedang, ia akan menghancurkan puluhan sinar pedang. Dalam waktu singkat, ratusan ribu sinar pedang yang dilepaskan Zuawen semuanya dimusnahkan oleh Si Kou Hongfei. Setelah memusnahkan sinar pedang sepenuhnya, Si Kou Hongfei akhirnya muncul di depan Zuawen. Di sisi lain, dia akhirnya menyadari bahwa banyak formasi besar yang sangat kuat telah terbentuk di sekitar Zuawen sejak periode waktu yang tidak diketahui. Hmm. Saat dia mendekati rune formasi, rune formasi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya memiliki reaksi berantai. Rune-rune itu bergetar hebat dan menghasilkan kekuatan pengikat yang kuat yang mengikat anggota tubuh Si Kou Hongfei. Kecepatan Si Kou Hongfei langsung melambat seolah-olah dia bergerak dalam gerakan lambat. Zuawen memanfaatkan kesempatan ini dan tiba-tiba menusukkan pedang ilahi emas ungu, mengincar jantung Si Kou Hongfei. Ekspresi Si Kou Hongfei berubah drastis. Dia jelas tidak menyangka Zuawen telah membentuk formasi tak terlihat di sekelilingnya. Dia terkejut dan tertipu. Terlebih lagi, dia menemukan bahwa ini adalah susunan tingkatan abadi setengah langkah. Jika dia sedang di puncaknya, formasi seperti itu tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, sekarang dia ceroboh, dan kekuatannya telah menurun drastis. Jadi, dia masih terpengaruh oleh formasi itu. Meskipun formasi itu hanya dapat memengaruhinya selama tiga tarikan napas, tiga tarikan napas ini lebih dari cukup bagi Zuawen. Wuih! Seberkas cahaya pedang menyambar dan langsung menyapu ke arah titik vital Si Kou Hongfei. Si Kou Hongfei sangat cerdik. Dalam situasi hidup dan mati, dia dengan paksa menggeser tubuhnya, dan cahaya pedang akhirnya mendarat di lengan kanannya. Of! Lengan kanan Si Kou Hongfei terpotong di bahu. Darah dewa berceceran di mana-mana saat lengan yang terpotong itu terpental. Saat lengan kanan Si Kou Hongfei terputus, dia akhirnya melepaskan diri dari ikatan formasi dan segera mundur. Pada saat yang sama, dia mencoba merebut kembali lengannya yang terputus saat dia mundur. Sayangnya, reaksi Zuawen lebih cepat darinya. Sebelum dia melancarkan gerakan, dia menggoyangkan tangan kanannya dan cahaya pedang yang tak berujung melesat ke langit dan mencabik-cabik lengan yang terputus itu menjadi beberapa bagian. Ah! Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Mata Si Kou Hongfei merah padam. Dia benar-benar marah. Dia tidak pernah menyangka akan mengalami kekalahan besar di tangan Gu Singbian. Jika berita ini tersebar, dia akan diolok-olok oleh semua orang. Zuawen menatap Si Kou Hongfei dengan dingin. Meskipun Si Kou Hongfei masih sangat kuat, dia tidak takut. Ini karena dia dapat melihat bahwa Si Kou Hongfei belum melepaskan dunia semestanya yang paling kuat sejak awal. Artinya dalam pertarungan dengan Lu Yuanba, dunia semesta Si Kou Hongfei kemungkinan besar rusak dan tidak bisa digunakan sama sekali. Bagi seorang ahli alam bebas yang agung, tidak dapat menggunakan dunia semestanya sama saja dengan orang biasa yang kehilangan kedua lengannya. Kekuatannya akan sangat berkurang. Si Kou Hongfei, kekalahanmu sudah pasti. Kaki kanan Zuawen menghentakkan kaki di udara dan terbang menuju Si Kou Hongfei lagi. Kali ini, Abicna dan Dao formasinya berdampingan. Dia ingin mengalahkan Si Kou Hongfei sepenuhnya. Namun, dia tidak menyadari bahwa ekspresi Si Kou Hongfei tiba-tiba menjadi tenang. Dia tidak lagi terlihat gugup dan jengkel. Kemudian, Zuawen melihat Si Kou Hongfei mengeluarkan roda berharga dari cincin rohnya. Cincin roda harta karun ini terbuat dari berbagai jenis binatang buas yang aneh. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran dan tampak sangat aneh. Huff, kau memaksaku menggunakan roda iblis. Bajingan kecil, kau akan mati hari ini bahkan jika kau tidak melakukannya. Setelah mengeluarkan roda aneh ini, ekspresi Si Kou Hongfei menjadi sangat jelek. Roda iblis ini adalah pecahan dari senjata astral tingkat tujuh. Itu adalah senjata tingkat tertinggi dari klan Jinsui. Si Kou Hongfei selalu menyimpannya. Secara logika, Si Kou Hongfei sebenarnya tidak ingin menggunakan roda iblis karena roh senjata astral ini terlalu jahat dan rakus. Agar dapat memberi makan senjata astral ini, Si Kou Hongfei harus mengorbankan jutaan makhluk hampir setiap bulan agar roh senjata astral ini bisa dimakan. Klan Jinsui memang memiliki banyak makhluk, tetapi nafsu makan roh senjata roda iblis terlalu besar. Meskipun Si Kou Hongfei adalah seorang penjaga domain, dia tetap tidak tahan. Terlebih lagi, setiap kali roda iblis digunakan, roh senjata akan meminta harga yang sangat tinggi untuk memeras lebih banyak makhluk. Inilah alasan utama mengapa Si Kou Hongfei tidak ingin menggunakan senjata astral ini. Kotoran, Si Kou Hongfei, apakah kamu akhirnya akan menggunakan kursi ini lagi? Suara yang sangat jahat datang dari roda hantu iblis. Kemudian, cahaya ungu hitam yang amat pekat muncul dari roda hantu iblis. Sinar cahaya ini terlalu jahat. Orang-orang merasa kedinginan dan tidak nyaman hanya dengan melihatnya. Si Kou Hongfei tidak menjawab, tetapi ekspresinya menjadi tidak wajar. Mari kita perjelas. Korbankan lima juta makhluk, dan kursi ini akan membantumu sekali. Kursi ini sudah memberimu diskon. Suara jahat itu datang dari roda iblis lagi. Oke, asalkau membantuku membunuh anak itu. Si Kou Hongfei menggertakkan giginya karena benci. Ia hanya bisa menelan amarahnya menghadapi permintaan roh senjata yang berlebihan itu. Tidak jauh dari situ, Zuawan tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Dia mengerutkan kening saat melihat roda iblis yang dikeluarkan Si Kou Hongfei. Dia merasakan ancaman yang sangat tidak nyaman dari benda itu. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah itu adalah fragment senjata astral tingkat tujuh? Zuawan menatap roda iblis. Dia bisa dengan jelas merasakan aura senjata astral darinya, dan itu jauh lebih kuat daripada pedang ilahi emas ungu di tangannya. Roda iblis ini kemungkinan besar merupakan pecahan senjata astral tingkat tujuh yang levelnya lebih tinggi dari pedang ilahi emas ungu. 4095. Kotoran, dia hanyalah semut alam transformasi bintang kuno awal, namun kau masih ingin menggunakanku. Bukankah kau menggunakan pisau jagal untuk membunuh seekor ayam? Di permukaan roda hantu iblis, sepasang mata merah aneh menatap dingin ke arah Zuawan dari kedalaman aura hitam. Terutama ketika dia menemukan bahwa aura Zuawan tidak terlalu kuat, matanya dipenuhi dengan cahaya aneh. Wajah si Kou Hongfei muram saat dia berkata dengan dingin, jangan meremehkan anak ini. Kekuatannya jauh melampaui ahli alam transformasi bintang kuno biasa. Kalau tidak, aku tidak akan mampu mengalahkannya. Tentu saja, jika aku tidak terluka, sekuat apapun anak ini, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Roda iblis hantu jahat tidak lagi berbicara. Saat dia dipanggil oleh si Kou Hongfei, dia merasakan aura si Kou Hongfei sangat lemah, dan dia terluka parah. Huff, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Ingat janjimu, aku butuh delapan juta nyawa. Kata Roda iblis hantu jahat dengan dingin. Apa, bukankah kau bilang lima juta? Si Kou Hongfei sangat marah. Itu dulu, sekarang. Kalau kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Namun, kamu juga tidak mau menggunakan kekuatanku. Roda iblis hantu jahat tertawa sinis. Si Kou Hongfei sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Baiklah, saya setuju. He he, lebih seperti itu. Roda iblis hantu jahat tertawa meremehkan dan tidak bersuara lagi. Namun, energi jahat yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin kuat dan menakutkan. Bajingan kecil, aku akan membunuhmu hari ini. Si Kou Hongfei menatap Zwa Wen dengan mata merah. Ia melampiaskan semua amarah di dadanya pada Zwa Wen. Kalau bukan karena anak ini, dia tidak akan tertipu begitu menyedihkan oleh Roda hantu iblis. Suara mendesing. Kaki kanan Si Kou Hongfei menginjak kekosongan dan melesat seperti anak panah ke arah Zwa Wen. Roda iblis hantu jahat terus berputar di sekeliling tubuhnya. Kabut hitam yang mengerikan melonjak dan mengembun di sekitar tubuh Si Kou Hongfei, membentuk baju besi yang sangat keras. Tatapan mata Zwa Wen serius. Dia tidak berani ceroboh. Dia memegang pedang Dewa Emas Ungu di tangan kanannya dan menebas dengan sekuat tenaga. Garis-garis cahaya pedang melesat keluar, membentuk lautan pedang tak terbatas di langit. Pada saat yang sama, kesepuluh jari Zwa Wen bergerak saat ia melepaskan pengetahuan yang ia miliki seumur hidupnya. Baris demi baris rune yang sangat rumit muncul dan melesat ke langit. Lautan pedang berpadu dengan pola formasi yang rumit membentuk formasi mengerikan dengan cahaya pedang sebagai fondasinya. Dalam sekejap, kekuatannya mencapai puncaknya. Pedang mengguncang sembilan langit. Tatapan mata Zwa Wen dingin. Ini adalah teknik yang ia ciptakan sendiri. Teknik yang sangat kuat yang menggabungkan Array Way dan Way of the Sword. Kekuatan pedang mengguncang sembilan surga secara alami jauh lebih kuat daripada garis tunggal langit dan bumi purba. Namun, yang membuat ekspresi Zwa Wen menjadi jelek adalah kecepatan si Kou Hongfei tidak berkurang sedikit pun meskipun diselimuti oleh kabut hitam. Seperti binatang buas, ia langsung menyerang pedang pengguncang sembilan surga. Yang membuat Zwa Wen semakin tidak percaya adalah bahwa si Kou Hongfei mampu bergerak bebas melalui lautan pedang. Cahaya pedang yang tak berujung yang dipadukan dengan kekuatan pola formasi itu bagaikan kilat tak berujung yang menyambar tubuh si Kou Hongfei. Namun, itu tidak menyebabkan luka apapun padanya. Kekuatan mengerikan ini pada dasarnya diblokir oleh kabut hitam aneh di sekitar tubuh si Kou Hongfei. Berengsek! Roda setan hantu jahat ini sungguh mengerikan. Ekspresi Zwa Wen berubah jelek. Meskipun hanya ada satu perbedaan peringkat antara senjata astral peringkat 6 dan senjata astral peringkat 7, perbedaan kekuatannya bagaikan langit dan bumi. Saat si Kou Hongfei terus mendekatinya, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pedang ilahi emas ungu di tangan kanannya bergetar hebat. Seolah-olah pedang itu takut akan roda iblis hantu jahat yang mendekat. Zwa Wen tahu bahwa jika pedang ilahi emas ungu berbenturan dengan roda iblis hantu jahat, pedang ilahi emas ungu kemungkinan besar akan hancur pada akhirnya. Apakah saya harus menggunakan benda itu lagi? Zwa Wen sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa satu-satunya hal yang dapat menahan roda iblis hantu jahat adalah segel kaisar agung. Namun, segel kaisar agung terlalu mendominasi. Setiap kali dia menggunakannya, energinya akan terkuras abis. Jika dia tidak dapat mengalahkan musuh dalam satu gerakan, Zwa Wen tidak akan mau menggunakan segel kaisar agung. Ledakan Tepat saat Zwa Wen memikirkan tindakan balasan, lautan pedang itu runtuh sepenuhnya. Aura dingin si Kou Hongfei jatuh ke arah Zwa Wen. Bajingan kecil, kau akan mati. Suara dingin si Kou Hongfei bergema di langit. Seolah-olah langit sedang turun. Mata Zwa Wen berkilat penuh tekat. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk ragu-ragu. Pada titik ini, satu-satunya cara baginya untuk lolos dari malapetaka ini adalah dengan menggunakan segel kaisar agung. Tepat saat Zwa Wen hendak menyimpan pedang ilahi emas ungu dan mengeluarkan segel kaisar agung. Ekspresinya berubah drastis dan tubuhnya bergetar. Ini adalah musibah bagiku. Zwa Wen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekedalaman kehampaan yang kacau. Di sana, ia menemukan bahwa malapetaka yang mengerikan terus-menerus terjadi dan berkelebat, seolah-olah akan turun kapan saja. Suara mendesing. Angin kencang bersiul seakan-akan berada tepat di depannya. Dia melihat si Kou Hongfei tidak jauh darinya. Mata Zwa Wen bersinar dengan kejam. Dia menggunakan teknik tubuh kekacauan primordial secara ekstrim dan berubah menjadi bayangan ungu ilusi. Dia menghindari serangan si Kou Hongfei sambil dengan sabar menunggu malapetaka datang. Si Kou Hongfei secara alami merasakan niat Zwa Wen. Sebenarnya, ketika malapetaka mulai terjadi, dia sudah menyadari energi malapetaka di kedalaman kehampaan. Namun, dia tidak menganggapnya serius. He he, bodoh sekali. Apakah menurutmu bencana transformasi bintang kuno bisa menjadi kartu trufmu? Musibah seperti ini bagaikan menggaruk gatal bagi saya. Tidak layak disebut. Si Kou Hongfei mencibir dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius malapetaka yang menimpa Zwa Wen. Sebaliknya, serangannya menjadi semakin ganas. Dia ingin membunuh Zwa Wen secepat mungkin. Meskipun Zwa Wen berusaha sekuat tenaga untuk menghindar dan menggunakan berbagai formasi untuk menghalangi si Kou Hongfei, ia tetap terkena serangan si Kou Hongfei beberapa kali. Semakin banyak luka muncul di tubuhnya. Gemuruh. Tiba-tiba, malapetaka di kedalaman kehampaan yang kacau akhirnya mencapai tahap matang. Dengan suara ledakan yang menggelegar, sebuah petir putih yang sangat ganas dan mengerikan jatuh dari kedalaman kehampaan. Petir itu dengan cepat menyambar si Kou Hongfei dan Zwa Wen. Hem, bencana ini tampaknya cukup dahsyat. Si Kou Hongfei sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa malapetaka Zwa Wen tampaknya jauh lebih dahsyat daripada malapetaka yang dialami oleh para kultifator transformasi bintang kuno lainnya. Namun, dia tidak terlalu peduli. Tidak peduli seberapa kuat malapetaka ini, itu tetap saja malapetaka para kultifator transformasi bintang kuno. Si Kou Hongfei melambaikan tangannya dan embusan gas hitam keluar dari telapak tangannya dan meledak ke arah petir putih. Gas hitam dan petir putih saling beradu cukup lama sebelum akhirnya petir putih itu musnah. 4.096. Ledakan. 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 Tepat saat Si Kou Hongfei hendak melanjutkan serangannya terhadap Zwa Wen, sambaran petir putih turun dari kedalaman kehampaan, diikuti oleh suara guntur. Kemudian, di bawah tatapan terkejut Zwa Wen dan Si Kou Hongfei, banyak sekali petir putih jatuh dari kehampaan. Jumlah petir putih terlalu banyak dan terlalu padat. Mereka melesat melintasi langit dan berbaris satu demi satu, membentuk ngeraka petir putih berbentuk persegi panjang. Apa, mengapa jumlah mereka begitu banyak? Ekspresi Si Kou Hongfei berubah drastis. Dia tidak lagi peduli untuk mengejar Zwa Wen. Sebaliknya, dia menggunakan teknik gerakannya sebaik mungkin dan mundur dengan cepat. Tadi, sambaran petir putih itu sudah sulit dihadapinya. Sekarang, begitu banyak sambaran petir putih yang turun, tidak peduli seberapa yakinnya dia, dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menahannya. Oleh karena itu, Si Kou Hongfei memutuskan untuk mundur sementara dari jangkauan malapetaka agar ia tidak dirugikan. Dia akan menunggu Zwa Wen melewati malapetaka, lalu dia akan memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Zwa Wen sekaligus. Akan tetapi, saat Si Kou Hongfei hendak meninggalkan jangkauan malapetaka itu, Rune yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Rune-Rune itu mengalir deras bagai banjir, seketika mendorong Si Kou Hongfei kembali ke dalam neraka pekat petir putih. Anjing tua Si Kou, apakah kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah menghajarku? Mengapa kamu tidak tinggal dan menemaniku? Suara Zwa Wen yang menyeramkan terdengar. Kemudian, ekspresi Si Kou Hongfei berubah menjadi buruk saat dia menyadari bahwa Zwa Wen telah muncul di tepi petir putih dan melancarkan serangan yang sangat ganas padanya tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Kau sedang mencari kematian. Si Kou Hongfei sangat marah. Dia tidak bisa menahan diri lagi dan mengaktifkan kekuatan roda iblis hantu jahat dengan sekuat tenaga, meledakkannya ke arah Zwa Wen. Roda iblis hantu jahat memang layak menjadi pecahan senjata astral peringkat 7. Kekuatannya memang sangat mengerikan. Kemanapun ia lewat, kekosongan itu akan segera hancur. Ekspresi Zwa Wen sedikit berubah. Dia secara alami merasakan kekuatan mengerikan dari roda setan hantu jahat. Dengan kekuatannya, jika dia berhadapan langsung dengan roda setan hantu jahat, dia pada dasarnya akan mencari kematian. Melihat bahwa petir putih itu akan turun, Zwa Wen juga tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Dia sama sekali tidak bisa membiarkan Si Kou Hongfei lolos dari tempat terjadinya bencana besar itu. Dengan tatapan mata yang tajam, dia mengeluarkan segel penguasa Tai dan menyalurkan kekuatan sucinya ke dalamnya. Pada permukaan segel penguasa Tai, cahaya kuning yang kuat memancar, dan segel penguasa Tai pun mengembang dengan cepat. Pada akhirnya, segel kaisar agung berubah menjadi bukit kecil berukuran sekitar 10 kaki dan berdiri di depan Zwa Wen. Wajah Zwa Wen langsung berubah pucat pasi. Segel kekaisaran Tai ini terlalu kejam, dan masih menyerap kekuatan ilahinya dengan gila-gilaan. Untungnya, basis kultifasi Zwa Wen telah mencapai tahap transformasi bintang kuno, dan kekuatan dewanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dengan demikian, ia mampu bertahan. Roda setan hantu jahat menyapu kehampaan dan berputar dengan kecepatan tinggi. Patung-patung hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya tampak hidup kembali, berubah menjadi kabut hantu dan menampakkan kepala-kepala yang ganas dan menakutkan. Ledakan Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar saat roda iblis roh jahat akhirnya menabrak segel kaisar agung. Segel kaisar agung bergoyang sedikit, lalu diam seperti gunung. Cahaya kemasan yang kaya mengalir di permukaannya, bersinar tanpa henti. Pemandangan yang menakjubkan. Dari dalam roda hantu iblis jahat, terdengar teriakan yang mengerikan. Kedengarannya seperti teriakan seorang lelaki tua yang telah ditikam dengan pisau. Sangat tidak enak didengar. Roda hantu iblis terbang dan mendarat di samping si Koh Hong Fei sambil berteriak tiada henti. Mata si Koh Hong Fei menyipit saat dia menatap segel kaisar agung di depan Zua Wen dengan rasa tidak percaya. Apa-apaan ini, roda hantu iblis jahat tidak hanya gagal menghancurkan segel kaisar agung, tetapi juga rusak parah. Ini. Si Koh Hong Fei benar-benar tercengang. Dia bahkan lupa bahwa dia sedang berusaha menghindari malapetaka Zua Wen. Saat ia tersadar, semuanya sudah terlambat. Kilatan petir putih jatuh dengan lebat, menyelimuti dirinya dan ratusan juta mil di sekitarnya. Si Koh Hong Fei meraung, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dia segera melambaikan roda iblis hantu jahat untuk bertahan melawan petir putih pekat. Si Koh Hong Fei, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kau lihat aku terluka parah? Kau masih ingin meminjam kekuatanku? Roh senjata roda iblis hantu jahat menjadi bingung dan jengkel. Dia terus mengutuk Si Koh Hong Fei, dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak ingin membantu lagi. Wajah Si Koh Hong Fei menjadi gelap. Roh senjata roda iblis hantu jahat itu terlalu bajingan. Kata-katanya terlalu vulgar. Setiap kutukan adalah serangan pribadi. Namun, Si Koh Hong Fei hanya bisa menelan amarahnya. Bagaimanapun, dia masih perlu meminjam kekuatan roda iblis hantu jahat. Terlebih lagi, ketika dia melihat kilatan petir putih yang menakutkan dan pekat dalam jumlah tak berujung di sekelilingnya, dia merasakan merinding di sekujur tubuhnya. Kalau dia sedang dalam puncaknya, dia pasti bisa menahan sambaran petir putih itu. Namun, kondisinya saat ini terlalu lemah. Jika dia menghadapi musibah ini secara langsung, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Sialan, orang aneh macam apa ini? Kenapa transformasi bintang kuno bisa menyebabkan bencana yang mengerikan seperti itu? Si Koh Hong Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia sangat tertekan. Zua Wen, yang bersembunyi di segel kaisar tai, tentu saja juga merasakan kengerian neraka petir putih. Wajahnya langsung berubah sangat pucat. Untungnya, segel kaisar tai memang kuat. Segel itu melindungi Zua Wen dan memblokir banyak petir putih yang menyerangnya, mencegah mereka mendekatinya. Di neraka petir putih yang tak berujung, kesadaran spiritual Zua Wen juga merasakan bahwa Si Koh Hong Fei juga tengah berjuang menahan sambaran petir putih yang tidak jauh darinya. Dari kondisi Si Koh Hong Fei, jelas bahwa orang ini tidak dalam kondisi yang baik. Bagaimanapun, dia menanggung sebagian malapetaka demi Zua Wen. Terlebih lagi, aura Si Koh Hong Fei jauh lebih kuat daripada aura Zua Wen. Oleh karena itu, tempat di mana petir putih paling pekat adalah tempat Si Koh Hong Fei berada. Aku harus menyingkirkannya secepat mungkin. Niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Zua Wen. Dia tahu bahwa sekarang adalah saat terbaik untuk menyingkirkan Si Koh Hong Fei. Jika dia menunggu sampai malapetaka berakhir, dia akan kehilangan keuntungan waktu. Pada saat itu, akan sangat sulit untuk menyingkirkan Si Koh Hong Fei. Membunuh. Zua Wen tidak lagi menghindari sambaran petir putih itu. Sebaliknya, ia bergegas maju dan menghadapi sambaran petir putih yang tak berujung itu sambil menyerang Si Koh Hong Fei. Ini adalah musibah yang menimpanya. Meskipun musibah ini sangat mengerikan dan cukup kuat untuk menghancurkan apapun, Si Koh Hong Fei masih mampu menahannya. Namun, jika Zua Wen berhasil melewatinya, auranya akan semakin kuat dengan bantuan bencana tersebut. Tentu saja, manfaat yang bisa diperolehnya juga akan meningkat. Di sisi lain, Si Koh Hong Fei hanya bisa menerima pukulan itu secara pasif. Semakin lama dia tinggal di sini, semakin berbahaya situasinya. Apakah orang ini gila? Si Koh Hong Fei tentu saja melihat Zua Wen menyerbu ke arahnya. Ia begitu takut hingga jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Ia mengutuk Zua Wen dengan keras. Akan tetapi, tidak peduli seberapa banyak dia mengumpat, dia hanya bisa bersikap pasif dan bersikap defensif. Ledakan. Zua Wen dengan cepat bergerak dengan susah payah ke Si Koh Hong Fei. Tubuhnya bermandikan petir putih dan hangus menghitam. Bau daging terbakar yang kuat tercium darinya. Namun, matanya dipenuhi kegilaan. Dia mengangkat segel kaisar tai dan menghantamkannya ke arah Si Koh Hong Fei. Wajah Si Koh Hong Fei menjadi gelap. Dia dikelilingi oleh sebagian besar petir putih dan tidak punya tempat untuk mundur. Dia tahu bahwa dia hanya bisa bertarung. Dia mengerahkan segenap kekuatannya untuk memanggil roda hantu jahat dan mencoba menghalangi serangan Zua Wen. Akan tetapi, saat dia baru saja memanggil roda hantu iblis, dia terkejut karena roda itu terlepas dari tangannya dan terbang ke arah berlawanan, menghindari segel kaisar tai. Aku tidak akan melawan makhluk terkutuk ini secara langsung. Si Koh Hong Fei, jika kau ingin melawan secara langsung, jangan menyeretku ke dalamnya. Suara ketakutan roh artefak datang dari roda iblis hantu jahat. 4097 Ledakan Segel kaisar tai jatuh dengan berat di tubuh si Koh Hong Fei seperti gunung. Keduanya terlalu dekat. Si Koh Hong Fei tahu bahwa mustahil baginya untuk menghindar, jadi dia meraung dan mengumpulkan semua kekuatan suci di tubuhnya untuk melawan segel kaisar tai. Pada akhirnya, segel kaisar tai bertabrakan dengan si Koh Hong Fei dan terdengar suara tabrakan yang mengerikan. Kekuatan penuh si Koh Hong Fei tidak bertahan lama sebelum dihancurkan oleh segel kaisar tai. Si Koh Hong Fei menjerit dan memuntahkan setegup darah. Ia terlempar dalam kondisi mengenaskan. Ledakan! 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 Saat si Koh Hong Fei didorong mundur, sambaran petir putih yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuhnya, dan dia menjerit kesakitan. Si Koh Hong Fei berusaha sekuat tenaga menahan petir putih itu, namun sayang, luka-lukanya terlalu parah, dan kekuatan suci yang bisa ia gunakan sangatlah tipis. Sebaliknya, Zua Wen terus-menerus terdorong mundur oleh petir putih. Tubuhnya sudah hangus hitam. Namun, matanya menjadi lebih cerah dan tajam. Selain itu, vitalitas yang sangat padat melonjak di kedalaman tubuhnya yang sangat hangus seperti pohon layu yang baru saja hidup kembali. Zua Wen yakin bahwa selama ia dapat bertahan hidup, kultivasinya akan segera melonjak ke puncak transformasi bintang kuno tahap awal. Ia tidak akan terlalu jauh dari transformasi bintang kuno tahap tengah. Si Koh Hong Fei, hari ini, hanya satu dari kita yang akan hidup. Aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku. Tatapan mata Zua Wen dingin. Ia menggunakan segel kaisar tai untuk memblokir sebagian besar petir putih, dan menggunakan tubuh fisiknya untuk menahan sisanya. Ia perlahan berjalan menuju Si Koh Hong Fei. Orang gila, kamu orang gila. Ketika Si Koh Hong Fei melihat kejadian ini, dia benar-benar ketakutan. Itulah sebabnya dia berteriak dengan suara melengking. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan yang mendalam. Di matanya, Zua Wen adalah orang gila yang tidak peduli dengan hidupnya sendiri. Dalam musibah yang mengerikan ini, mereka berdua berada dalam situasi yang sangat sulit. Mereka hanya bisa melindungi diri mereka sendiri. Namun, demi membunuhnya, Zua Wen sama sekali tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia bersedia membayar berapapun harganya. Zua Wen menyeringai, dan senyumnya dipenuhi dengan dingin. Roda iblis hantu jahat, mengapa kau tidak datang dan menolongku? Jika aku mati, siapa yang akan memberimu kurban di masa depan? Si Kou Hongfei buru-buru berteriak ke arah Roda Iblis hantu jahat yang tak jauh dari situ. Namun, si Kou Hongfei putus asa karena Roda Iblis roh jahat mengabaikannya. Sebaliknya, ia berkata dengan tenang, Si Kou Hongfei, aku hanya menyukai yang kuat. Semakin kuat mereka, semakin banyak pengorbanan yang bisa mereka berikan kepadaku. Dulu kau memang cukup kuat, maka aku pun bersedia menerima pemujaanmu. Namun, sekarang, Anda tidak bisa. Seperti kata pepatah, pemenang akan mendapatkan segalanya. Anda tidak lagi memenuhi syarat untuk saya pinjami kekuatan saya. Kau hanya seorang yang lemah dan hina. Wajah si Kou Hongfei memucat saat dia berteriak dengan marah, Roda Iblis hantu jahat, kau telah menolongku. Jika aku mati, apakah kau pikir dia akan membiarkanmu pergi? Akan tetapi, Roda Iblis hantu jahat mengejek, Si Kou Hongfei, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Apakah kau lupa bahwa aku adalah fragment senjata astral level 7? Siapa yang akan menolak kekuatan fragment senjata astral level 7? Roda Iblis hantu jahat, dasar tak tahu terima kasih. Aku telah memberimu begitu banyak kehidupan selama bertahun-tahun, dan aku telah menyetujui hampir semua persyaratanmu. Sekarang, aku hanya ingin meminjam kekuatanmu untuk membuatmu berjuang demi hidupmu, tetapi kamu menolak untuk melakukannya. Benar sekali, bukankah itu terlalu mengecewakan? Si Kou Hongfei berteriak dengan marah. Roda Iblis hantu jahat sudah bertindak terlalu jauh. Ia hanya tahu bagaimana menerima dan tidak pernah memberi. Haha, kalau begitu kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bersikap bodoh. Kamu lemah. Roda Iblis hantu jahat menjawab dengan dingin. Ia terus menonton pertunjukan yang tidak jauh dari sana, dan tidak berniat membantu Si Kou Hongfei. Zua Wen, yang selama ini berjaga-jaga terhadap Roda Setan Hantu jahat, merasa sangat lega. Ia tahu bahwa Roda Setan Hantu jahat tidak akan benar-benar membantu Si Kou Hongfei. Si Kou Hongfei, sudah saatnya kau mati. Terimalah kenyataan ini. Zua Wen akhirnya tiba di depan Si Kou Hongfei dengan susah payah. Dia mengangkat segel Kaisar Tai dengan susah payah dan menghantamkannya ke arah Si Kou Hongfei lagi. Ledakan Si Kou Hongfei sekali lagi terkena serangan langsung, dan dia memuntahkan setegup darah. Retakan-retakan tebal di tubuhnya menyebar dengan cepat, dan dia seperti pecahan kaca yang bisa pecah kapan saja. Si Kou Hongfei terus mundur, dan petir putih yang tak terhitung jumlahnya bagaikan belatung yang menggali ke dalam tubuhnya, tanpa ampun menghancurkan bagian dalamnya. Si Kou Hongfei menjerit kesakitan. Tubuhnya akhirnya hampir amruk, dan dengan suara ledakan keras, tubuhnya hancur berkeping-keping. Zua Wen juga terkena sambaran petir putih yang tak terhitung jumlahnya, dan dia memuntahkan darah saat dia mundur. Tubuhnya juga menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Namun, aura di kedalaman tubuhnya tumbuh semakin kuat. Saya pasti bisa selamat dari cobaan ini. Zua Wen meraung, menyingkirkan segel Kaisar Tai, dan menyerbu ke dalam kehampaan untuk menghadapi petir putih yang tak terhitung jumlahnya. Segel Kaisar Tai menghabiskan terlalu banyak kekuatan suci, jadi Zua Wen lebih suka tidak menggunakannya. Dia berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kesengsaraan yang menjadi miliknya ini. Petir putih itu bertahan lama, dan meski luka-luka Zua Wen makin parah, auranya justru makin kuat. Akhirnya, ketika petir putih itu lenyap seluruhnya, aura Zua Wen meroket, dan suara gemuruh keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, dia telah maju lagi, dan mencapai tahap tengah transformasi bintang kuno. Semua ini disebabkan oleh energi yang sangat murni yang terkandung dalam kesengsaraan. Kalau tidak, Zua Wen tidak akan bisa maju secepat itu. Di kedalaman kehampaan yang kacau, kesengsaraan yang bertubi-tubi berangsur-angsur menghilang, dan kedamaian pun dipulihkan. Zua Wen perlahan turun dari kedalaman kehampaan. Kulit hangus pada permukaan kulitnya, yang tampak seperti kepompong jangkrik, berangsur-angsur retak dan tersebar, memperlihatkan kulit bening seperti batu giyok. Zua Wen perlahan mengepalkan tinjunya, dan serangkaian suara ledakan terdengar, dan udara bergetar dengan gelombang dan riak yang sangat mengerikan. Hanya dengan mengepalkan tinjunya, sudah ada gerakan yang begitu kuat. Jelas bahwa tubuh Zua Wen telah mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Jadi petir putih yang kuat itu punya efek menenangkan yang kuat pula pada tubuh. Zua Wen sangat terkejut. Ia menyadari bahwa meskipun setiap kesengsaraan sangat mengerikan, tubuhnya pada dasarnya akan mengalami transformasi yang mengerikan begitu ia melewati kesengsaraan tersebut. Ini seperti pedang yang telah ditempa ribuan kali. Semakin ditempa, semakin tajam jadinya. Tubuh jasmaninya adalah pedang, dan setiap musibah adalah palu yang menempanya. Tentu saja, efek penenang ini hanya efektif padanya. Jika orang luar secara tidak sengaja memasuki kesengsaraannya, mereka tidak akan terhibur, tetapi malah mati. 4098 Roda setan hantu jahat ini memang layak menjadi pecahan senjata bintang peringkat tujuh. Meskipun dalam kondisi yang menyedihkan, roda itu tidak mengalami banyak kerusakan secara keseluruhan. Zua Wen menatap dingin roda setan hantu jahat di depannya. Ngomong-ngomong, dia tidak menyukai roh roda setan hantu jahat ini. Meskipun dia mampu membunuh si Kou Hongfei dengan lancar, namun secara tidak langsung hal itu juga disebabkan oleh roda iblis hantu jahat ini. Namun seperti yang dikatakan si Kou Hongfei, roh roda setan hantu jahat ini tidak tahu terima kasih. Si Kou Hongfei telah mendukungnya selama bertahun-tahun, tetapi pada saat kritis, dia menusuk tuannya sendiri dari belakang. Tiba-tiba, tak jauh dari sana, sebuah bola cahaya redup melesat naik dan terbang kekejauhan. He he, si Kou Hongfei, kamu tidak bisa melarikan diri. Roda hantu iblis jahat tiba-tiba tertawa sinis, kemudian kabut hitam mengepul keluar, menampakkan sebuah jejak tangan hitam yang besar, dan melesat ke arah bola cahaya itu. Ah! Roda setan hantu jahat, kau hina dan tak tahu malu, kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Bola cahaya itu ditekan oleh jejak tangan hitam, dan suara kesal si Kou Hongfei keluar darinya. Roh roda iblis hantu jahat sama sekali tidak merasa bersalah. Dengan lambayan telapak tangan hitamnya, bola cahaya itu dipegang di depannya. Si Kou Hongfei, kamu lebih paham prinsip memotong rumput liar dan membasmi akarnya daripada aku. Saya akan selalu percaya bahwa orang mati lebih dapat diandalkan daripada orang hidup. Roda iblis hantu jahat terkekeh, lalu meraih bola cahaya itu, menatap Zwa Wen dengan bangga, dan melanjutkan, nak. Mari kita saling mengenal, namaku Kaisar Jahat, kalian bisa memanggilku Tuan Kaisar Jahat. Di dalam bola cahaya ini, seharusnya ada jiwa si Kou Hongfei dan dunia semesta miliknya. Kalau kau mau, berjanjilah untuk mengorbankan 10 juta makhluk untukku. Lagipula, jika kau ingin bekerja sama denganku dan perlu meminjam kekuatanku, maka berikanlah padaku. Berikan padaku. Permintaanku tidak terlalu tinggi. Setiap 10 tahun, kau harus mengorbankan 100 juta makhluk untukku. Asal kamu memenuhi permintaanku, aku bisa bermurah hati dan meminjamkanmu kekuatan roda iblis hantu jahat. Zwa Wen terdiam menatap roda iblis hantu jahat yang berpuas diri, dan sudut mulutnya menampakkan senyum dingin. Roda iblis hantu jahat ini benar-benar tak pernah puas. Ia sama sekali tidak memiliki kesadaran diri. Setelah mengkhianati Tuhannya di depan Zwa Wen, dia masih berani memintanya untuk menyembahnya dan mengorbankan 100 juta makhluk hidup setiap 10 tahun. Apakah dia benar-benar mengira bahwa dia, Zwa Wen, adalah orang bodoh? Apakah kamu sangat kuat? Apakah aku perlu meminjam kekuatanmu? Zwa Wen mencibir. Hem, apa maksudmu? Suara di Menwil tiba-tiba menjadi suram. Dia menatap dingin ke arah Zwa Wen, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Maksudku, kau terlalu lemah. Kau bahkan tidak layak mendapatkan perhatianku. Setelah Zwa Wen selesai bicara, sorot matanya menjadi tajam luar biasa, kemudian sosoknya bergerak, dan tiba-tiba dia menyerbu ke arah roda iblis hantu jahat. Saat Zwa Wen menyerbu, auranya juga naik inci demi inci, tiba-tiba menjadi sangat menakutkan dan kuat. Bajingan kau, jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau mengalahkan si Kou Hongfei. Jika kau tidak mengandalkan bencana aneh itu, kau benar-benar tidak akan sebanding dengan si Kou Hongfei. Sekarang setelah kamu kehilangan dukungan akibat bencana, apakah kamu pikir kamu layak untuk menandingiku? Roda iblis hantu jahat menjerit, dan suaranya penuh kejengkelan. Kabut hitam yang bergulung-gulung tiba-tiba meledak, dan ada kecenderungan untuk menghunus pedang. Ledakan. Roda hantu iblis pun murka dan menyerang Zwa Wen sekuat tenaga. Sudut mulut Zwa Wen dipenuhi dengan senyum dingin. Dia membalikkan tangan kanannya dan mengeluarkan segel Kaisartai. Meskipun segel Kaisartai menyerap kekuatan suci dengan kecepatan yang berlebihan, dia sekarang berada di tahap tengah tahap transformasi bintang kuno, dan dia hampir tidak dapat menahan beberapa serangan dari segel Kaisartai. Ketika roda iblis hantu jahat melihat segel Kaisartai, dia berteriak keras, dan momentum serangannya terhenti dengan cara yang luar biasa. Kemudian, dia tiba-tiba melarikan diri ke arah yang berlawanan. Saat bertarung melawan si Kou Hongfei, roda iblis hantu jahat sangat menderita akibat segel Kaisartai, dan dia hampir lumpuh. Dia tahu betul betapa mengerikannya segel Kaisartai, jadi ketika Zwa Wen mengeluarkan segel Kaisartai lagi, dia bahkan tidak peduli dengan reputasinya dan melarikan diri dengan panik. Kau ingin melarikan diri? Kau pikir semudah itu? Zwa Wen mencibir. Dia sudah tahu bahwa roda iblis hantu jahat akan mencoba melarikan diri. Oleh karena itu, dia melambaikan lengan bajunya dan mengaktifkan susunan teleportasi sementara yang telah dia pasang di sekitarnya. Cahaya putih menyala, dan Zwa Wen muncul di depan roda setan hantu jahat seolah-olah dia telah berteleportasi. Segel Kaisartai di tangannya menghantam roda setan hantu jahat dengan keras. Segel Kaisartai yang panjangnya sepuluh kaki menghantam roda hantu iblis, dan percikan api yang menyelaukan beterbangan di mana-mana. Gempa susulan akibat tabrakan itu menyebar, dan ruang di sekitarnya terdistorsi dan runtuh. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Di tengah-tengah benturan yang memekakkan telinga itu, terdengar pula teriakan mengerikan yang terdengar seperti teriakan hantu dan lolongan serigala. Roda iblis hantu jahat terkena segel Kaisartai lagi, dan roh artefak menjerit kesakitan. Kilauan di permukaannya juga jauh lebih redup. Saat roda hantu jahat iblis dipukul hingga pusing, Zwa Wen menggerakan ke sepuluh jarinya dan membentuk susunan perangkap yang kuat, menjebak roda hantu jahat iblis di dalamnya. Kemudian, Zwa Wen menyeringai dan mengeluarkan segel Kaisartai, dan menghantamkannya ke roda iblis hantu jahat tanpa ragu-ragu. Ceritaan mengerikan terdengar terus-menerus. Roda iblis hantu jahat terkena segel Kaisartai dengan sangat parah sehingga retakan mulai muncul di permukaannya. Zwa Wen tentu saja menyadari hal ini, dan dia menjadi semakin penasaran tentang asal-usul segel Kaisartai. Dari mana segel ini berasal. Bahkan fragment senjata astral peringkat tujuh sangat lemah di depannya. Ah, nak, berhenti. Aku akan memberikanmu jiwa spiritual Sikoh Hongfei dan dunia Kiankun. Biarkan aku pergi. Roda iblis hantu jahat mengeluarkan teriakan lemah memohon belas kasihan. Ia benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Kekuatan segel Kaisartai terlalu mengerikan. Jika dia masih tidak menyerah, dia akan benar-benar berakhir dalam situasi di mana jiwa spiritualnya akan hancur. Zwa Wen tersenyum acu-ta-acu dan berkata, serahkan jiwa spiritual Sikoh Hongfei dan dunia Kiankun terlebih dahulu. Biarkan aku pergi dulu, kata Roda iblis hantu jahat dengan hati-hati. Zwa Wen tidak mengatakan apa-apa lagi. Dengan jentikan tangan kanannya, segel Kaisartai menghantam Roda iblis hantu jahat lagi. Apakah menurutmu kamu masih punya pilihan sekarang? Zwa Wen mencibir. Jangan, aku akan menyerahkannya. Aku akan menyerahkannya sekarang juga. Roda iblis hantu jahat terkejut dan buru-buru melemparkan bola cahaya dalam cetakan tangan hitam itu ke arah Zwa Wen. Zwa Wen menangkap bola cahaya di tangannya dan menemukan bahwa di dalam bola cahaya itu, orang kecil yang tampak seperti Sikoh Hongfei tengah meringkuk di dunia yang rusak. Di dunia Kiankun yang hancur, Sikoh Hongfei secara alami merasakan aura Zwa Wen. Dia gemetar dan bahkan tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat Zwa Wen. Sekarang, bisakah kau melepaskanku? Tanya Roda iblis hantu jahat dengan hati-hati. Menyerahlah padaku, dan aku bisa memberimu kesempatan untuk hidup. Kata Zwa Wen acuh tak acuh. Roda iblis hantu jahat murka dan berkata, Kau, kau tidak menepati janjimu. Apakah aku baru saja berjanji padamu bahwa aku akan melepaskanmu jika kau memberiku jiwa spiritual Sikoh Hongfei? Tanya Zwa Wen dengan nada mengejek. Roda iblis hantu jahat terdiam. Zwa Wen memang tidak berjanji padanya. Pilihan ada di tanganmu. Menyerah atau mati? Kata Zwa Wen dengan nada membunuh. 4099 Zwa Wen membuka telapak tangannya dan meraih roda hantu jahat yang berlutut di depannya. Namun saat telapak tangannya menyentuh roda hantu iblis, gas hitam aneh tiba-tiba meledak, berubah menjadi wajah ganas yang menyerbu ke arah Zwa Wen. Roda hantu iblis jahat memanfaatkan celah ini dan melarikan diri bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya. Zwa Wen mencibir. Dia sudah siap. Dengan tekanan tangan kanannya, segel kekaisaran agung tiba-tiba jatuh. Wajah-wajah ganas yang terbentuk oleh gas hitam semuanya hancur. Pada saat ini, roda hantu iblis telah melarikan diri ke tepi perangkap yang dipasang Zwa Wen dan berusaha sekuat tenaga menghancurkan perangkap itu. Demi menghancurkan susunan itu, roh senjata roda iblis hantu jahat bahkan membakar tubuh rohnya agar memperoleh kekuatan lebih besar. Akhirnya, sebelum Zwa Wen sempat mengejar, ia dengan paksa menghancurkan susunan perangkap yang telah disiapkan Zwa Wen. Sambil meraung, ia melarikan diri ke kejauhan. Suara mendesing. Saat roda hantu iblis itu lepas, cahaya pedang umum emas yang mengguncang bumi memotong kekosongan dan dengan cepat menebas ke arahnya. Roda iblis hantu jahat sama sekali tidak menduganya. Karena terkejut, roda itu terkena cahaya pedang. Dengan erangan teredam, roda itu terdorong mundur. Dan dia akhirnya melihat dengan jelas bahwa orang yang telah menebaskan sinar pedang ungu emas ini sebenarnya adalah pecahan senjata astral tingkat 6, pedang ilahi ungu emas, yang selama ini digunakan Zwa Wen. Bagi roda hantu iblis, ia tidak peduli dengan pedang ilahi emas ungu, tetapi saat ini, ia menggertakkan giginya penuh kebencian. Serangan pedang penting dari pedang ilahi emas ungu inilah yang akhirnya memberinya kesempatan terbaik untuk melarikan diri. Sedangkan Zwa Wen sudah membungkus segel kekaisaran agung, berguling dan menghantamkannya dengan keras ke arah roda hantu iblis. Kemudian, roda iblis hantu jahat menjerit melengking. Roda itu sekali lagi terluka para oleh segel kekaisaran agung, dan retakan di permukaannya menjadi semakin jelas. Guru, hamba bersedia tunduk padamu. Aku salah, tolong biarkan aku pergi kali ini. Roda iblis hantu jahat sangat malu. Ia berlutut di tanah dan memohon belas kasihan Zwa Wen. Zwa Wen mencibir. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih roda iblis hantu jahat. Guru, Anda. Roh jahat roda iblis menatap Zwa Wen dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Zwa Wen. Zwa Wen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia mengeluarkan dua batu misterius dari dunia besarnya. Batu-batu itu adalah batu kata besar dan batu kata besar. Kedua batu itu memancarkan cahaya ungu misterius yang bersinar redup, seolah-olah mengandung semacam energi luar biasa. Pecahan senjata astral peringkat tujuh, kupikir itu akan memungkinkan pedang ilahi ungu emasku berhasil naik ke peringkat tujuh. Mata Zwa Wen bersinar dengan keserakahan yang tak terselubung. Roda iblis roh jahat bergetar. Mata Zwa Wen terlalu menakutkan. Itu adalah mata predator. Khususnya, dua batu ungu yang bersinar itu membuatnya semakin takut. Dia jelas bisa merasakan ancaman yang sangat kuat dari batu-batu itu. Melalui batu kata tertinggi dan batu kata Hong, jiwa Zwa Wen menyerbu ke roda iblis hantu jahat. Ini adalah lautan hitam tanpa batas, dan di tengah lautan hitam itu ada sebuah sangkar hitam yang besar. Zwa Wen berdiri di depan sangkar hitam dan menatap lurus ke arah makhluk di dalam sangkar itu. Makhluk yang terkurung di dalam kandang itu tingginya puluhan ribu kaki. Anehnya, ia hanya memiliki kepala yang besar dan aneh, tetapi tidak memiliki tubuh. Kepala ini ditutupi sisik hijau yang sangat keras, dan ada delapan mulut besar berdarah di kepala. Oh, apakah ini wajahmu yang sebenarnya? Zwa Wen menatap makhluk aneh di depannya dan berkata tanpa ekspresi. Di dalam kandang, kaisar jahat menatap Zwa Wen dengan ngeri dan berkata dengan suara rendah, Tuan, kaisar jahat tahu bahwa dia salah. Tolong biarkan aku hidup. Di masa depan, kaisar jahat akan melayani guru dengan baik dan tidak akan berani mengabaikannya. Itulah yang baru saja kau katakan, tetapi kau menghianatiku dalam sekejap mata. Apakah aku masih bisa mempercayai kata-katamu? Kata Zwa Wen perlahan. Mata kaisar jahat itu bergerak cepat, dan tiba-tiba dia keluar dari kurungan. Mulutnya yang besar dan berdarah menggigit Zwa Wen. Anak, ini adalah ruang di dalam roda setan hantu jahat, dan aku adalah roh senjata roda setan hantu jahat. Di ruangku, apakah menurutmu kau setara denganku? Lihatlah aku memakanmu. Sang kaisar jahat tiba-tiba menampakkan ekspresi menyeramkan sambil tertawa terbahak-bahak dan tidak terkendali. Zwa Wen mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Batu kata tertinggi dan batu kata Hong terbang di udara dan menghalangi kaisar jahat. Pada saat yang sama, cahaya ungu yang dipancarkan oleh batu kata tertinggi dan batu kata Hong mulai mengarah ke tubuh kaisar jahat, menyebabkan tubuhnya hancur. Apa? Apa-apaan ini? Tubuhku. Tubuhku. Pupil mata kaisar jahat mengecil. Dia akhirnya takut dan mulai mundur. Sayangnya, itu tidak berguna. Di bawah kekuatan batu kata agung dan batu kata Hong, kekuatannya terlalu tidak berarti. Kaisar jahat, kau benar. Kekuatan pecahan senjata astral tahap tujuh sangat menggoda, tetapi kau, roh senjata, adalah bom waktu yang terus berdetak. Jadi, aku tidak membutuhkanmu. Aku hanya butuh roda iblis hantu jahat. Suara Zuawan terdengar samar. Kaisar jahat menatap manusia mungil di bawahnya dan mengeluarkan raungan tak percaya. Kemudian, tubuhnya yang besar menghilang sepenuhnya. Setelah menyingkirkan kaisar jahat, Zuawan mulai menggunakan karakteristik batu primordial untuk menggabungkannya dengan pedang ilahi emas ungu. Hem, mengapa saya tidak bisa menggabungkannya? Ketika Zuawan mencoba menggabungkan pedang ilahi emas ungu dan roda iblis hantu jahat, dia menyadari bahwa dua pecahan senjata astral saling tolak dan tidak dapat bergabung sama sekali. Secara logika, setelah roh senjata terbunuh, dua pecahan senjata astral seharusnya dapat bergabung dengan mudah di bawah kekuatan batu primordial, tetapi metode ini gagal. Inilah kekurangan semangat senjata. Fragmen senjata astral tahap tujuh jauh lebih kuat daripada fragment senjata astral tahap enam, dan levelnya juga jauh lebih tinggi. Jika tidak ada roh senjata, mustahil untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan energi kuat dalam pecahan senjata astral tahap tujuh. Tiba-tiba, suara Xiaohei terdengar di benak Zuawan. Hem, Xiaohei, bagaimana kamu tahu? Juga, ketika aku menggabungkan pecahan senjata astral, aku masih bisa menggabungkannya setelah menghapus roh senjata. Mengapa kali ini tidak bisa? Tanya Zuawan dengan bingung. Bagaimanapun juga, penguasa naga ini adalah seorang pembudidaya senjata. Di jajaran senjata ini, siapa lagi yang dapat dibandingkan dengan penguasa naga ini? Xiaohei cukup bangga dan melanjutkan, adapun masalah yang kamu sebutkan, itu karena batu primordial terlalu kuat. Batu itu dapat mengatur keseimbangan senjata astral. Dulu, ketika senjata astral tidak kuat, batu primordial masih dapat mengendalikannya. Sekarang senjata astral telah menjadi lebih kuat. Tidak mudah untuk mengendalikannya. Ini juga alasan mengapa sulit untuk menggabungkan dua senjata astral. Mendengar ini, Zuawan sedikit mengernyit. Jika apa yang dikatakan Xiaohei benar, maka pedang ilahi emas umum miliknya tidak dapat ditingkatkan lagi dengan menggabungkan pecahan senjata astral lainnya. Namun, aku punya ide yang mungkin berhasil. Xiaohei tiba-tiba berkata, 4100. Semangat perangkat, di mana saya bisa menemukan device spirit. Zuawan berkata sambil tersenyum masam. Apakah aku bukan roh perangkat? Lagi pula, aku punya dua roh perangkat, pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian. Akan mudah bagiku untuk membantumu menggabungkan dua senjata astral itu. Xiaohei tiba-tiba berkata dengan bangga. Zuawan tertegun sejenak. Kemudian, dia menjadi sangat gembira dan berkata, Xiaohei, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Layak dicoba. Akhir-akhir ini, kultivasi saya mengalami kebuntuan. Materi yang Anda berikan kepada saya tidak lagi dapat memuaskan kultivasi saya. Mungkin fragment senjata astral akan menjadi arah kultivasiku di masa depan. Upaya ini juga untuk memverifikasi pikiranku selama periode ini. Itu hanya sebuah ide, kata Xiaohei dengan tenang. Zuawan mengangguk. Xiaohei adalah seorang penggarap perangkat dan sangat bergantung pada biji dan material. Meskipun Zuawan sering memberikan biji dan material yang dikumpulkannya kepada Xiaohei, material tersebut tidak terlalu berharga atau langka. Oleh karena itu, kultivasi Xiaohei sempat mandek selama beberapa waktu, dan dia hanya berkeliaran di sekitar alam dewa. Namun, jika Xiaohei berhasil memurnikan dua senjata astral dan menjadi roh perangkat, kultivasinya akan melonjak dalam waktu singkat dan dia tidak akan lebih lemah darinya. Dengan izin Zuawan, Xiaohei mengambil pedang abadi darah dan pedang pengorbanan kematian dan memasuki ruang roda iblis hantu jahat. Wah, kita mungkin butuh waktu untuk menyempurnakan dua senjata astral. Kau bisa pergi dulu, kata Xiaohei kepada Zuawan dan mulai berkonsentrasi menyempurnakan roda iblis hantu jahat dan pedang ilahi emas ungu. Zuawan mengangkat bahu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa ikut campur dalam situasi ini, jadi dia dengan bijaksana mundur. Saya ingin tahu bagaimana keadaan guru dan yang lainnya sekarang. Setelah meninggalkan ruang roda hantu iblis, Zuawan meletakkan dua pecahan senjata astral ke dunia makro dan mengeluarkan cakram formasi teleportasi. Seberkas cahaya putih menyelimuti Zuawan, dan dia menghilang dari tempat ini. Jalan pintas ketiga menuju domen huksu adalah hutan kuno yang sangat terpencil. Di hutan kuno ini, pohon-pohon tua mengjulang tinggi ke langit. Hutan itu hijau dan rimbun. Di kedalaman hutan, kawanan besar burung kadang-kadang akan terkejut. Pemandangan yang sangat spektakuler. Pada saat ini, di langit di atas hutan kuno yang lebat, aliran cahaya terbang cepat lewat. Aliran cahaya ini adalah kapal dewa. Dide kapal dewa itu berdiri sekelompok orang. Namun orang-orang ini tampak putus asa dan suasana dide sangat berat. Saudara bela diri senior Zuo memutuskan untuk tetap tinggal dan menghadapi Siko Hongfei sendirian sehingga kita bisa melarikan diri. Patriark, kita tidak bisa mengecewakan niat baik kakak senior Zuo. Sami adalah orang pertama yang memecah keheningan. Ia berbicara kepada si kecil loli yang dikelilingi oleh kerumunan dan tenggelam dalam kesedihan. Ya, Patriark, jangan terlalu sedih. Adik junior Zuo, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu jika dia tidak yakin. Alasan mengapa dia berani tinggal di belakang pasti karena dia memiliki kartu truf yang dapat menyelamatkan hidupnya. Tuo Seng juga menasihati. Sejak San Lingyun dikirim ke kapal Dewa Ketiga, dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia hanya menangis dalam diam dan terus menggumamkan nama Zuo. Suku Huxu juga mengetahui tindakan heroik Zuo dari Sami dan yang lainnya. Pada saat ini, kedudukan Zuo di hati mereka telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bukan anggota Suku Huxli, tetapi dia bersedia melawan musuh yang kuat demi mereka. Mereka sangat menghormati dan mengagumi Zuo. Saat semua orang tenggelam dalam kesedihan, cahaya putih yang menyala-nyala tiba-tiba menyala di dek. Lalu, seorang pemuda perlahan berjalan keluar dari cahaya putih itu. Ketika semua orang melihat wajah pemuda itu, mereka semua terdiam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi. San Lingyun, yang wajahnya awalnya dipenuhi air mata, gemetar hebat saat melihat sosok ini. Kemudian, dia tiba-tiba berlari ke depan dan melemparkan dirinya ke pelukan sosok ini. Murid, apakah aku masih gurumu? Mengapa Anda tidak berdiskusi dengan saya sebelum mengambil keputusan? Kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Tinju kecil San Lingyun terus-menerus memukul dada Zuowen. Suaranya dipenuhi dengan kebencian dan kegembiraan karena melihatnya lagi. Sami, Tuo Seng, dan anggota Suku Huxli lainnya pun tersadar dan memperlihatkan senyum gembira. Sebab, sosok itu tak lain dan tak bukan adalah Zuowen. Dia benar-benar hebat. Aku tahu itu. Orang macam apa Junior Brother Zuo itu? Tidak mungkin dia mengalami kemalangan semudah itu. Bahkan Siko Hongfei pun tidak. Tuo Seng memperlihatkan senyum sederhana dan jujur. Sami melirik Tuo Seng, lalu melangkah maju dan memeluk Zuowen erat. Setelah beberapa saat, San Lingyun akhirnya tenang. Dia menatap Zuowen dengan mata besarnya dan bertanya, Murid, bagaimana kamu bisa lolos dari tangan Siko Hongfei? Sami, Tuo Seng, dan yang lainnya juga memandang Zuowen dengan rasa ingin tahu. Siko Hongfei adalah penjaga alam air emas, ahli sejati alam bebas agung. Bahkan jika dia terluka parah dalam pertarungan dengan Lu Yuanba, akan mudah baginya untuk membunuh ahli transformasi bintang kuno manapun. Namun, Zuo Wen tidak hanya kembali, tetapi dia juga tampak tidak terluka. Semua orang sangat penasaran. Zuo Wen menurunkan San Lingyun, lalu menggaru kepalanya dan berkata, Itu. Aku tidak lolos dari tangan Siko Hongfei. Ah, Senior Zuo, apa maksudmu? Sami bertanya dengan ragu. Semua orang juga sedikit bingung. Jika dia tidak lolos dari tangan Siko Hongfei, mungkinkah dia membiarkannya pergi atas kemauannya sendiri? Pada dasarnya, tidak ada yang mengira bahwa Zuo Wen dapat mengalahkan Siko Hongfei. Bagaimanapun, ini tidak mungkin. Bagaimanapun, kesenjangan antara transformasi bintang kuno dan alam bebas agung terlalu besar. Itu bisa digambarkan sebagai perbedaan antara langit dan bumi. Aku tidak sengaja membunuh Siko Hongfei. Zuo Wen tertawa datar. Keheningan. Suasana menjadi hening. Semua orang menatap Zuo Wen. Murid, lelucon ini tidak lucu. Kata San Lingyun tanpa berkata apa-apa. Zuo Wen tersenyum pahit. Dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia menjelaskannya. Kecil kemungkinan mereka akan mempercayainya. Oleh karena itu, ia membuka tangan kanannya dan sebuah bola cahaya muncul di telapak tangannya. Di dalam bola cahaya itu terdapat reruntuhan dunia Kian Kun yang bobrok. Di reruntuhan itu, roh ilahi yang lemah meringkuk dan menggigil. Ini, Siko Hongfei. Semua orang memandang bola cahaya itu, dan seseorang segera mengenali pemilik roh ilahi itu. Bagaimanapun, penampakan roh ilahi itu persis sama dengan orang sungguhan. Semua orang yang hadir telah melihat Siko Hongfei sebelumnya. Tentu saja, mustahil bagi mereka untuk tidak mengenalinya. Merasa. Tatapan semua orang tertuju pada Zuo Wen lagi, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Sekarang, Zuo Wen bahkan telah mengeluarkan roh ilahi Siko Hongfei dan dunia Kian Kun. Mereka tahu bahwa Zuo Wen tidak sedang membual. Itu adalah kebenaran. Namun, kebenaran ini terlalu absurd. Terima kasih telah menonton.